Setelah kita saksikan rangkaian upacara kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta ada juga tadi pemberian Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Lokap Raja Samraksana serta tadi kita juga saksikan ada penanggurahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang berlangsung dari lapangan Kops Brimob Kelapa II Depok ada 7 penghargaan yang tadi diberikan kepada Satuan Kerja Polri yang telah diterima oleh Korbimro Polri ada juga dari Bares Krim Polri, Baharkam Polri, Korlantas Polri, Dihub Inter Polri dan juga Densus 88 Anti-Terror dan juga Pusdokas Polri ada penghargaan tadi yang juga diberikan kepada Presiden Joko Widodo yaitu adalah penghargaan Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik atau Lokap Raja Samraksana hari ini juga tadi dilangsungkan apel untuk persiapan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden yang akan dilaksanakan nanti di hari Minggu 20 Oktober 2024 tadi kita sempat saksikan bahwa ada banyak juga atraksi yang dilakukan untuk mengisi acara apel yang diadakan di lapangan Kops Brimob Kelapa II tadi kita juga lihat Pak Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih lakukan apel berkeliling di lapangan Kops Brimob Kelapa II berikut kita saksikan Saudara 7 Satuan Kerja Polri yang menerima penghargaan Nubraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ada 7 Satuan Kerja yang menerima penghargaan Nubraha Sakanti dari Presiden Joko Widodo tadi kita saksikan bersama dari Kor Brimob Polri juga Satuan Kerja Barres Krim Polri dari Baharkam Polri, Kor Lantas Polri, Dihub Winter Polri, Densus 88 Antiteror dan juga Pusdokas Polri dalam upacara apel yang dilaksanakan pagi tadi ada sebanyak 15.000 personel Polri yang bersiap untuk melaksanakan apel ribuan personel yang terdiri dari 16 batalion yakni Batalion 1 Pati dan Pamen Polri Batalion 2 Pama Polri, Batalion 3 Polwan Mabes Polri, Batalion 4 Korsabara Barharam Polri, Batalion 5 Korpola Irut Baharkam Polri, Batalion 6 Taruna Akpol dan juga Batalion 7 pasukan Gegana Kor Bimob Polri dan unit Turanggal berusaha berdialog dengan sekelompok masyarakat tersebut untuk membubarkan diri kita saksikan saudara ini adalah simulasi apel untuk pengamanan pelaksanaan pelantikan Presiden yang akan dilaksanakan hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang saat ini kita lihat simulasi yang dilakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tanggal 20 Oktober mendatang kita bisa melihat bahwa Polri sudah bersiap untuk mengantisipasi segala kejadian dan penanganan saat ini kita melihat Polri sedang bersiap apabila mungkin terjadi unjuk rasa ataupun kerusuhan ada 15.000 personil yang hadir dalam apel di lapangan Kops Bimob Kelapa 2 Polri hari ini di mana para personel Polri ini bersiap untuk mengamankan pelantikan Presiden dan juga wakil Presiden terpilih di hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang ya demikian tadi rangkaian upacara kesiapan pengamanan pelantikan dan juga pemberian medali kehormatan keselamatan publik Lokap Raja Samraksana serta penganubrahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti yang berlangsung dari lapangan Kops Bimob Kelapa 2 Depok saatnya saya Melisa Gandesari pamit undur diri terima kasih untuk kebersamaan anda sampai jumpa selamat menikmati